Hai selamat pagi ini sudah hampir setahun tapi rusaknya disininya nih di kalibrasinya ini mesin yang harganya 500.000 tanpa merek tapi saya suka untuk apa saya beli ini untuk di oprek-oprek sebenarnya sudah saya bongkar beberapa kali gitu dan memang bagus secara kualitas tapi di kalibrasinya ini kurang stabil terus kalau kita isi banyak ini enggak kuat mungkin sepulnya disini kurang gede kali ya kita bongkar dulu karena ini kalibrasinya udah pasti rusaknya ada yang patah tapi ini tidak mengganggu kedalam sebenarnya kalibrasinya aja kita bongkar disini Hai ada bautnya disini kita copot beriksa aja kalibrasinya ya kan ini harusnya full nih ini full udah patah karena sudah diputar-putar putar-putar ini patah nih saya belikan nanti nanti akan kita pasang terus kita bongkar dulu ini harus dilepas sebenarnya ini juga ada ininya disini tuh ada pernya nih untuk untuk bisa kalibrasi ini harus ada ininya sebenarnya di dalam sini letaknya kita kita bongkar dulu biar tahu hanya butuh obeng plus jangan takut membongkar kalau tidak bisa masang beli baru nah nih ini sebenarnya burnya juga sangat sederhana seperti latina pada umumnya nih burnya ini sangat sederhana seperti latina pada umumnya lihat ini burnya gampang banget sebenarnya kita bongkar ini nih nih Hai nah disini ada ada besinya di dalamnya situ me tusuk ini ada besi untuk untuk burnya Hai tempat nah ini kopinya kan ada di sini nih tuh biasanya macet Hai kenapa macet karena sepulnya sepulnya yang kurang nih tekniknya sangat sederhana teman-teman untuk mesin mesin grinder ini sangat sederhana ini berbunnya kalau berdalamnya kuat banget cuman memang masalahnya di kalibrasi setelannya itu karena bukan besi ya dia terbuat dari aluminium kita bersihkan dalamnya pakai inian kuasnya memang kuas khusus untuk grinder ini bukan buat muka kalau enggak punya bisa pinjem punya istrinya atau pakai kuas lukis nah yang akan kita beli atau kita review dan yang gampang rusak itu ini ya ini ini harusnya full ini full kita buka dulu nah ini putaran ini sebenarnya yang membuat Hai yang membuat kopi itu halus atau kasar putaran ini namanya kalibrasi jadi dia di kalibrasi nah ini ada yang jual harganya ada yang 50 ada 80 ada yang 120 macam-macam nah ini nya yang yang sering rusak karena ini plastik ini kita biar tahu kita congkel Hai ini ini bisa patah nih Hai nah kalibrasi ini patah Hai ini rapuh nih harusnya penuh ini karena sudah setahun mungkin patah sekali dua kali nih ini saya beli tadi di Bogor nanti kalau sudah datang kita akan pasang lagi pernya ini jangan sampai hilang karena inilah kunci kalibrasi yang sebenarnya disini untuk neken nanti ini akan besi disini tempatnya nanti kita akan belikan ininya kita tunggu saya beli di Shopee ini linknya langsung klik aja oke sudah datang yang kemarin kita pesen ini on the deal buat kalibrasinya ini belinya di Bogor kita buka dulu ya padahal kecil tapi bungkusnya gede belinya di Shopeepedia ini ya jadi ini aslinya begini nanti akan kita kalibrasi nih sama sebenarnya bentuknya sama persis cuman ini Hai bawaan aslinya itu kayak berkarat mungkin karena dia besi kalau ini lebih ke besi tapi yang hitam oh ada lapisan plastiknya ini kita coba untuk mengkalibrasikan barang-barangnya masih ada semua ini masuk ke sini ini jangan sampai hilang teman-teman ini ada pernya di dalam ini ya nggak bisa dicapot ya jadi ini kita masukin ke sini untuk mengkalibrasi nih jadi gini kita masukin pelan-pelan pelan-pelan dia muter terus-terus-terus-terus nah ini sudah punya krek-krek-krek itu artinya memang ini kalibrasi sebenarnya itu disini nih nih teruskan dia masuk terus-terus-terus sampai ini lurus Hai kalau ini lurus artinya nanti dia sudah menekan ini nih itu kita lurusin lagi nih Hai kalau udah langsung tutup gini nih kan ada angkanya nih kita tinggal milih Oke kalau ini berarti saya maunya di 8-nya ini 8 paling gede nya ya jadi nanti kita puter lagi dia akan lebih kecil Hai itu set dia akan neken set dia akan makin gede nanti ini 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 saya pentokin dulu di angka 1 ini muter sudah sudah berfungsi kita baut bautnya yang ini jangan hilang yang kemarin ini kalibrasinya bisa menyesuaikan nanti setelah dicoba ternyata kurang halus bisa dirubah lagi sesuai keinginan yang penting sudah sudah 8 ya tuh semakin ke sini semakin kecil oke kita kembalikan ini masukin ke sini set masih ada besinya di dalam kita masukin juga besinya ini kunciannya selain baru kita masukkan begini nah udah jangan lupa untuk dibersihkan kalau dari segi besinya dari burnya segala macamnya kuat memang di masalahnya di kalibrasi nanti akan kita coba bandingkan dengan latina ini sudah sudah masuk jadi paling aman adalah ini kita tutupnya belakangan biar dapet kalibrasinya dapet ya kita bur dulu disini oke dia bisa merasakan oke nanti tinggal kita setel tuh dia sudah terlalu kenceng kita coba dulu mengkalibrasi pokoknya dia sudah muter nah ini artinya dia memang nah ini kan kasar banget nih jatuhnya nih kita pepetin lagi burunya sekitar gendir lagi nah ini masih kasar kita harus pepetin lagi terus 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 sampai ketemu sesuai selera kita nih tidak bunyi kok gitu ya kita coba nah ini sudah sudah paling halus nih sudah ketemu perbandingannya dengan tadi yang kasar nih kelihatan ya kalau yang kasar segini ini yang halus sudah ketemu nih sudah ketemu kalibrasinya di satunya itu disini satu ini selembut ini kalau sudah ketemu satunya segini menurut saya sudah oke bisa kita pasang nanti tinggal tinggal menyesuaikan lagi satu dua tiga nih ini segini ini udah udah paling aman kuncinya adalah ketika kita kalibrasi dia tidak bunyi buruk gitu ya artinya nah burunya itu sudah halus nah sudah normal nah ini suaranya sudah kedengeran begitu ini pun kalau kita glinder ulang jadinya halus juga kalau patokannya satunya sudah ketemu tinggal kita tutup tutupnya gampang gini udah deh jadi kasih deh purunya kita coba untuk berfungsi kah dia secara nomor ini satu ya sambil hujan-hujan enak banget nih ngereview ini satu kita coba sudah satu kita coba keempat tuh berbedaannya jelas sudah berhasil ini empat itu lebih kasar beda ya kelembutannya beda ini empat kita campur bagaimana dengan delapannya pasti beda tuh lebih kasar lagi oke guys sudah berhasil untuk mengkalibrasi dan membongkar serta mengganti ini yang versi paling murah ini versi paling murah paling KW menurut saya karena mereknya memang tidak ada kenapa saya beli ini karena saya pengen ya itu tadi pengen bongkar-bongkar pengen tau nah saya juga punya yang Latina videonya nanti setelah ini akan kita bandingkan bagaimana yang versi KW ini 400 ribu yang sebelumnya saya pernah punya yang Coffee Milk itu paling standar 800 ribu cuman kalau diisi penuh dia suka macet ini pun juga begitu ya mungkin sepulnya sini kata teman-teman saya bisa diganti cuman saya masih belum bisa belum berani mengganti sepul untuk nanti di otak-atak mungkin anak-anak SMK lebih jago lah ya cuman ini sudah sudah hancur banget dan bisa diganti harganya kemarin 120 ribu kalau nggak salah ini saya beli jadi kesimpulannya kalau teman-teman istilahnya masih penasaran dengan mesin-mesin Coffee menurut saya tidak masalah ya beli yang bukan KW ya memang nggak ada mereknya ini tipenya 600N itu sama persis dengan Latina yang asli cuman memang bentuknya aja kayak duplikasi gitu ya dan harganya sangat murah 400 ribu 500 ribu banyak banget di Sope Tokopedia di Bukalapak juga banyak nah menurut saya kesimpulannya tidak masalah teman-teman beli yang murah atau yang sedeng atau yang mahal yang penting adalah kita bisa belajar ini menurut saya sangat cukup asal kita bisa teliti dan jangan ragu sparepart juga banyak sparepartnya sama dengan Latina yang asli banyak banget silahkan dicari misalkan rusak ininya ada bautnya ada semuanya ada tutupnya ini juga ada karena ini sama persis dengan tipe 600N punya Latina terima kasih sudah menyaksikan Endi Kusoya dalam Dikasih Kopi kita rasa dari hati selamat menikmati